udah mulai belum sih halo 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 semua gimana sih lednya jujur oh gitu hai hai semua halo teti oh ini baru apakah kamu mengerti bahasa Jepang hmm sedikit sedikit hehehe ah jika dulu gitu ya ya udah halo semuanya mempunyai sejata cara buat membuat kalian semua tertawa halo aku Tashya dari tim Ketri aku mau liat-liat wow lucu lucu banget sih ini nya pada avatar itu avatar bukan sih namanya yang kayak ada yang gambar dari Poki apakah kamu mengerti bahasa Tagalog aku gak ngerti soalnya aku kalau ngobrol sama Elisa yang Manila 48 kita biasa pakai bahasa Inggris Tashya Kawaii dari Tongkatsu-san dari itu jadi malu jadi malu kalonya lucu banget ada yang gambar dinosaurus ada yang jerapah selamat malam juga Hiromitsu-san Tashya lucu oh toke Cine apa tuh belum sempet banget udah abis wow Elisa Oshiyaku oh iya dia juga Oshiyaku itu lucu banget yang pake dress putih lain atas speak English please hi guys whatchu doin aduh like i'm not really used to speaking English other than in the class so i'm kinda shy iya kayak i'm not used to use my English on public gitu selain dari for educational purposes gitu greetings from Singapore hi serius gak sih are you really from Singapore or are you just like messing with me gapapa pede aja pake bahasa Inggrisnya iya makasih ya Riza tuh sumpah ini ada yang bilang pede aja pake bahasa Inggris terus ada yang ngomong lagi eh gak usah sama bahasa Inggris loh don't shy don't be shy oh iya nih aku tuh gak cerita cerita sebetulnya hari ini aku tuh tadi udah bilang kan aku mau konten ini ah aku mau makan french fries gitu terus aku bilang ke mama kan meh nanti Tasya mau nge-live mau sambil makan french fries gitu so i actually plan on kayak making a mukbang and then like eating some french fries terus kayak i heard my mom kayak frying something in the kitchen gitu kan aku pikir kayak oh mungkin dia lagi gorengin ketang goreng buat aku terus gak tau ya dia ngapain tau gak dia goreng memang tapi dia gorengin aku makaroni guys makaroni yang kayak gini gitu loh jadi ini kayak 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 konsepnya ngemil kayak jaman sekolahan gitu tapi ini enak ya kan makaroni yang kayak gini ini ya ini ini emang konsepnya mukbang gitu ya guys kemudian aku udah kepikiran mau ngomong apa aja ya terus kayak aku tanya ke kalian kan lucu banget aku tuh aku tuh udah kepikiran gitu kan kayak mau ngomongin apa ya tasha see you on video call ya see you to hari Rabu ya makan nafesh ya dari kahagi ini nih aku close up perlu gak kayak video vlogger gitu kayak gini nih ini makaroni gitu loh guys weee baik gaya cerita dong tentang twitternya ini aku cerita ya tentang twitter aku jadi tuh suatu hari mau buka twitter kan terus pas buka kayak seret layarnya putih tapi bingung dong gue kayak ini apa gitu terus ternyata ada tulisannya dia kelog terus akhirnya aku tanya dong aku langsung chat manager aku kayak eh ini kenapa nih kalo boleh tau nih twitter aku kenapa terus eee disitu tuh ada tulisannya copyright issue terus aku kayak bingung kan kayak dulu kasisnya pernah juga dia kan kayak gitu sebenernya kasisnya dia kan orangnya suka nyanyi ya lah gua kalo dipikir-pikir gua gak ngapa-ngapain gitu gak pernah cover apa-apa bentar ya mau liat dulu kayak gua tuh kayak gak pernah ngapa-ngapain gitu gak pernah cover lagu gak bisa nyanyi juga yaudah terus akhirnya distalkin dong kayak masalahnya tuh di yang mana ternyata kalian inget gak jadi tuh pas awal-awal lagi eee covid terus PSBB dirumah aku pernah post yang lagi belanja di supermarket gede itu terus ada lagu back soundnya gitu kan yang deathbed kalo gak salah nah ternyata itu yang kena copyright paling itu udah dari 7 April kalo body matas doang ya nih aku aku baca satu-satu apa ee kak ee kak gerumon 16 hehehe sumpah maaf ya aku tuh masih ngubi guys jadi ingetin-ingetin aja terus kak saferolud kak udra kak kak apalah siap eh sumpah kalian lucu-lucu banget ininya ininya apa tanya kak umil kak hagi kak fadil indo ini kenapa fadil indo kalo boleh tau ada fadil mana lagi fadil korea fadil jepang banyak gitu biar gak aku tuker maksudnya ya kak rahmat kak donjang kok iya aku pengen juga i pake yang kayak begitu-begitu gambar-gambar gitu alhamdulillah kak sylvia kak prizali makasih loh kalian udah ada di podium atas dan semua yang di podium bawah tuh fadil planet lain mungkin ya kenapa tuh kalo boleh tau oh avatar kan namanya kamu kan ngolak tesnya main back to net lagi bilang ke Jawa iya ngucu avanya goyang-goyang kok malah gua avanya yang kayak agak-agak noob gitu ya terus gak tau cara gantinya nah sebetulnya aku tuh tadi tuh kesini mau cerita aku nanya kan apa ya apa enaknya ngomongin soal OSPEC soalnya kan kayak viral gitu gak sih ngomongin OSPEC terus kebetulan tahun lalu aku mau nanti OSPEC juga jadi gak ya sebetulnya terus ternyata ada yang bilang lagi tentang kegiatan organisasi di kampus Pris Chow oh Pris Chow bukan Pris Chow ya maaf ya jadi salah ngomong ya kak Pris Chow bacanya nah iya jadi kayak kepikiran apa gua cerita-cerita soal kayak kegiatan ngapus kalo lapar sekalian pake lontong mohon maaf nih kak Elhamaza ini gua makan makaroni bukan makan opor kalo pake lontong salah dong gitu lu jadi main moas ya iya gua main moas kalo kemarin ampe jago tapi mainnya public gitu loh sendiri soalnya kalo nungguin anak-anak tuh kayak lama gak ada yang gak ada yang kenal aku aku kenal kak Umil gerungan gerungan lebar menara kenapa nih menara subtet what do you eat right now i'm currently eating makaroni tet gua rela gak liat pilaf ice one demi lu mana ya mohon maaf nih jangan menggadangkan omong as ya ini emang gua denger gak ya gua tau sama gua denger tapi gua kemarin cuma menggadang main omong as emang ada yang ngegif menara coba dulu katanya mana sih makasih ya ada yang Alex gif bunga keberani gif bunga ada yang gif oktopus tuh apa ya aduh gua masih noob banget guys cuman gua yakin nih ini karena live pertama ntar nih udah live 100 gitu udah hafal di luar ini ya nah ya makasih semuanya yang udah ngasih aku gif eh apa ini gua kepencet apa nih oh enggak iya aku pengen cerita-cerita sih kayak aku kan lagi yang organisasi nih terus aku kan bagian pengabdian masyarakat terus aku tuh jadi ketua proker gitu ketua proker buat galang dana covid sebetulnya nih menurut kalian telat gak sih kalau nah sebenernya ini mau bilang telat juga gimana ya karena kan aku emang baru mulai di tahun ini kan sebetulnya telat gak sih galang dana buat covid atau menurut kalian tuh masih relevan pake english tarik gua mikir dulu jadi tuh ah bingung guys jangan ditewak gitu kan gua kayak langsung geleng gitu guys gak ada yang telat kok gak telat masih sangat relevan dan emang iya kak tau kak iya sih jujur aja nih ya covid ini kan masih berlangsung ya dan covid itu tuh bukan trend menurut aku dan memang nyatanya gitu kan jadi itu bukan trend jadi sebenernya menurut aku hmm pengingetin aja buat kalian semua jangan sampe kayak hype nya tuh di awal doang kayak pas awal PSBB itu kayak pakai masker jaga jarak segala macem donasi tapi setelah lama-lama terbiasa terus kayak lupa gitu jangan sampe kayak gitu karena ini kan kayak perjuangan kayak masih ongoing battle gitu loh buat kita semua masih berlanjut kalau jadi sekarang gitu aja sih aku rencananya bakal mulai gelenggana awal Oktober nanti sih paling aku share di story aku mungkin ya nih kalau manajer aku lihat tolong di cross ya kira-kira bisa gak ya insya Allah lah ntar aku share kalau bisa ada yang mau ikut boleh ikut kangen kafini iya sama kangen kafini juga ini ada yang mau ngomong lagi gitu gak hi from Thailand hello pengalaman dana dalam bentuk apa ya sejauh ini sih masih dalam bentuk open donation aja terus nanti tuh hasilnya bakal kita beliin kayak kayak pengindungan diri bukan bukan ini ya just maksudnya kayak masker gitu-gitu terus ada rencana juga mau bikin wastafel portable di tempat-tempat yang belum terjangkau gitu karena aku tuh di tanggerang lah tanggerang tuh jujur masih banyak loh kayak kelurahan-kelurahan yang warga itu belum aware gitu soal kayak gini ngomongnya terus gak apa-apa kan ini emang temanya mukbang good luck progress bro go sukses makasih ya eh apa nih kayaknya aman di sharing buat tona sih ya kita doain aja Cikupa gimana kaudra Cikupa baik-baik saja ya kebetulan tapi sebetulnya saya juga kurang tahu karena saya ini jarang keluar rumah jadi tuh aku di rumah-rumah aja sih emang awareness soal covid udah pada turun sih Kak Pram nah iya bener banget kayak apa ya sebetulnya ya ngerti sih karena orang tuh makin-makin kebiasa jadi lengah aja gitu makanya ya udah kita tuh saling mengingatkan aja dibanding saling nyalah-nyalahin gitu kan ya jadi kayak ingetin aware buat diri sendiri sama buat orang lain makasih Kak Umil untuk apa nih not nadanya tangan ada yuk tep gue jual bakso aci banget gue juga jualan kue dari sayang kamu kangen Babe Udin iya sama kalian kangen gak sih sama kayak kakak-kakak merch kakak tiketing kakak abang-abang abang-abang Babi Babi Security tep siapa tuh Mamah New 2 kepo ya Mamah New 2 apa yang mau kalo ini m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. babemex you're the voice of the voiceless iiii thank you thank you thank you kalian semua gimana kabarnya tempat kalian aman gak luar merah gitu gak apa gimana kalian udah lapar jam segini lapar sumpah aku tadinya mau mukbang ambil-m-m-muk bang cuma udah jam segini woy gile maksud gua makan kau mil zona merah hati-hati ya kap palasyam juga zona merah kayaknya kalau yang kayaknya gitu coba dipastiin lagi apa sudah sih mau zona merah atau enggak kita harus tetep jaga ini sih jaga diri cuman kayak kayak ya kalau misal kita tahu zona merah atau enggak jadi lebih aware lagi aja gak sih selatan juga merah nih karirnya hati-hati ya aku tahu nih karir-hari ini ya dia suka pesen doki-doki hahaha gua boleh promosi dikit gak sih disini malu deh gak jadi tadi siapa ya eh kakak siapa ya maaf ya gue ke strip tadi ada yang nanya lagi dengerin lagu apa akhir-akhir ini kak kakak lo diam atas kok aku lihat tadi kakak nanya aku akhir-akhir ini tadi tuh aku twist aku di sebelah aku udah laptop tadinya aku mau sambil puter lagu gitu mau puter playlist cuman ternyata ke distrek gitu terus aku lupa menurut kalian gimana nih hehehe buat yang bisa dikirim pulau kota dong hmm kalau gak sekarang aku udah ngawarin yang bisa kirim pulau kota coba di cek posan terbarunya ya doki bakes bisa sekarang udah aku ingin lagu lagu lofi kasem lagu lofi tuh yang kayak apa ya coba nyanyikan siapa tau gua baru ngasih itu lagu apa update tiktok woi woi gua tuh anaknya pemalu guys ala la radio ala la yang didengerin di ini kayak kalo lagi di apa sih midnight drive padahal gak pernah juga gua gak kedengeran masa gak kedengeran aduh kak ah pojata tiktok kasep woi maaf ya koperin bala dari serangga gak biasa gua oke bisa apa eh apaan sih gua belak aku kuliah guys ini lagi rumen ini ya setia jadi nomor satu ya kali nda u minum kan tenang minum, sebenernya belum august makan kerpek udang, ah bukan ini makaroni makaroni yang diguarin gitu terus kaya kasih minggu kuliah online, iya masih kuliah online sampai pemberitahuan paling baru sih sampai tahun ajaran ini tapi belum ada update lagi buat tahun depan gimana tetik kapan nulis lagi ini aku kasih tau ya, aku tuh kaya ini gak nyolak deh ini tuh aku kasih tau ya jadi tuh kan mau nulis apa sih namanya monolog tasnya tuh kaya aku gak bisa yang kaya tiba-tiba di jadwal hari selasa, hari ini, hari ini karena apa, kaya inspirasi tuh datengnya tuh gak di jadwal gitu guys kalau misalnya inspirasi ini datengnya di jadwal itu alangkah menyenangkannya saya pun maunya begitu kalau misalnya bisa nih tiap hari Rabu jam 7 malam lu inspirasi dateng ya itu mah enak sumpah cuman masa ini kagak jadi kayak ya tungguin aja kayak sampe lagi apa namanya lagi wow ada ilham gitu pasti aku akan langsung tulis untuk aku post biasanya yang spontan itu pun kayak lebih apa ya lebih bagus gitu karena memang gitu gitu lah bujuk ada apa ini kak ilham dicari tuh ilham cuman, ilham smash ada gak sih member smash nama ilham apa yang gue ngarang eh belum dijawab lagu favoritnya apa nih aku akhir-akhir ini ini aku lagi dengerin sering dengerin lagu ya yo asobi tau gak jadi itu kan lagu jepang kan nah terus itu tuh kayak sebetulnya aku denger bagus cuman jadi menariknya karena aku tau ininya background storynya coba deh kalian liat yang yo kan pasti tau sih yo asobi yang racing through the night itu terus itu tuh ternyata diambil dari short story gitu ada yang nulis judulnya temptation of tanatos makanya jadi kayak wow gitu kayak menarik aja cikupah hujan gak tasya hujan kalex dari pagi jadi tuh kayak bangun kan terus gereja terus kantuk terus aku tidur terus baru bangun jam 5 terus aku nonton harry potter sampe baru belum selesai bahkan jadi aku tadi lagi make up sambil nonton harry potter terus tau-tau udah jam 8 lewat 50 tadi cikupah hujan gak iya hujan kahagi kebetulan sekali hujan gak sih kayaknya semuanya hujan gak sih tadi soalnya banyak temen-temen aku yang cat kayak iya hujan nih hujan nih wingardium lebiosa nonton drakor gak tet lagi gak nih kak Vita kalau misalnya ada saran drakor atau saran series boleh banget di iniin ntar aku dengerin ya perfume gue bilang jepang tadi ada yang nanya harry potter udah sampe mana aku baru lagi di harry potter yang goblet of fire cuma aku tuh nontonnya pelan gitu kayak dinikmatin chat kapan main game horror lagi coba kak Fatah nanyanya tuh ke JOT aku gak tau karena aku tuh selalu di prank JOT kayak waktu itu aku di chat dateng ya jkttv sama jisling oh oke nih gue pikir kayak mau bersenang-senang gitu terus enggak gitu kalau misalnya di dan aku di kasih tau mau main film horror sih gue gak dateng jujur seferus naik baik ke orang ya emang baik kayaknya sejauh ini sih dia baik ya tapi aku tuh ya apakannya gue gemini ya gak tau deh gue tuh kayak mudah ambiar dengan bad boy bad boy gitu jadi gue tuh suka banget sama draco malvoy masih komunikasi gak sama kacang masih kamu mil biasa nih kalau misalnya aku liat nih ada suatu yang bahaya Jepang atau apa aku screenshot aku gila kacang kacang ini nanti apa ya oh ya tadi kak Vita ngomong sama fit call yaudah fit call jangan lupa hari Rabu fit call sesi berapa sebenarnya saya juga agak lupa ya teman-teman bisa dicek Malfoy suka Hermione emang iya emang udah nanya sama Malfoynya kenal lu sama Malfoy akrab lu boleh liat yang mau rekomen lagu boleh banget DM itu gue gabut dan gini yang DM gue tuh emang gak banyak guys itu gak banyak orang DM gue jadi kalau misalnya gue bilang nih gue baca semua DM kalian itu tuh gue gak bohong gue gak kaleng-kaleng karena emang yang DM gue tuh dikit jadi kayak gue scroll tuh kebaca semua guys jadi tenang tenang aja gue baca jadi kalau misalnya mau rekosa gue atau apa boleh kalian tanya testimoni fan-fans yang masuk yang di Tashamid gitu yang biasanya emang udah gue kenal made banget gitu kalau mereka saran lagu gitu biasanya gue dengerin terus ntar gue share gitu di timeline kalau emang enak nanti gue rekomen aku DDM oke makasih ke Vita ke Umi dan ke Sam gue akan menerima DM dari kalian semua dengan bahagia wah kalau DM di Tagi Hintat DM apa ya what kind of genre do you like genre apa ini ya music? movie? dan ini DM tersia full hatiku oke butin badrun siapa tuh badrun badrun apa badrun ya apa ada badrun ya ya tapi gue suka kok music aku suka aduh kalau ditanya lagu apa aku nih I like music I like songs that will be good apa ya to play on car gitu loh jadi apa multiple interpretation sih itu sama banyak metal gak jandeng gue kalau sama yang lagu metal lo ujek-ujek kan santai gitu tips kulon dong gak ada karena gue juga pusing kulon gak fokus gue bentar ya gue cek jam dulu nih 3 menit lagi nih guys ah I see Kak Saydan where are you from? do you understand if I speak in Indonesia or should I like talk in English? saya mau menerima tips sama ini sehingga mau jujur mau cuman kayak aku juga ada beberapa kayak kepikiran jaketitv ini itu ya tapi menurut aku nanti deh sebaiknya tunggu covid agar adaan aja dulu ya karena acara mukbang nanti ya kalau misalnya gue kebahagiaannya kayak jam 7 jam 6 gitu wah gue mukbang ayam gue mukbang hape pizza kita makan rame-rame inggrisnya bagus tas ya rincuk Alex sebetulnya inggris aku tuh kepake di kelas jadi tuh my english is more leaning on the like grammatically english yang biasa dipake buat di kelas atau buat kelamar kerja buat kayak professional use gitu dibanding yang kayak everyday talks mukbang melarang diem lo gak usah ngomong gak main bener main game horror aja ah kak fata gitu dong dan gitu keep up the good work think ke kak girumon 16 ini main mangel kak girumon aja apa itu emang panggilan sayang kak girumon girumon sang girumon sang semua genem di video yang udah jika ttv amin pengen juga genem tuh kayak masih deket banget loh iPhone sama muda X gitu ya kayak mundur aja deh kakak dibaca nih gue baca gitu tetep bakal nggak ada kan gue kelihatan layar gue dari sini tolong banget nih atri ngomong apa sih gue oh aku aku sama denis tuh masih deket banget sama ella juga kemarin dikirimin lip gloss itu pokoknya kita tuh masih kayak friends banget mau tuh jaslin tuh orangnya gimana ah susah gue jelasin tuh 1 live sendiri topik kan tentang jaslin sumpah gue temenan detekas sama dia katanya deketnya dengan siapa di genem aku deket sama paling deket aku deket sama semua tapi paling deket ya sama worldshanbatsu worldshanbatsu itu aku eril sama amel nih gue liat gue udah di chat sama staff nih tapi gue gak bisa buka apa isinya chat kangen masin gak kangen banget siapa gak kangen masin nah nah barang jaslin dong gimana ya kak rapsus ya dia suruh sama gue sama ini sedeket apa ya pagi kita deket banget sih waktu aku awal masukin 6 oke yang paling awal klop sama ini gitu terus kayak apa ya kadang-kadang kayak obrolnya natural aja gitu karena kita emang sefrekuensi udah keluar waktunya oi kenapa lu pengen gue udahan promosi vid call yaudah terakhir nih promosi vid call jangan lupa gue mau nih gue tuh gak bisa promosi-promosi gini karena menurut aku kalau kalian mau ngobrol sama aku ayo ngobrol aja gak apa-apa gitu kalau misalnya gak mau yaudah mungkin kalian perhatiin timeline kalau misalnya ternyata aku menyenangkan boleh dicoba selanjutnya gitu terima kasih semuanya yang hari ini udah showroom bareng aku ya di podium 1 ada coba nomor 2 nya ilang tuh gue liat-liat lagi rumon ke patak ke suka motosang ke reiri ke bagus bucin badun ke zaidan ke hagi ke umil ke vita ke aleks ke pram dan semuanya yang nonton hari ini ada 1700 wow makasih semuanya semoga kita bisa cepet bertemu lagi di pertemuan selanjutnya aku bakal sering ngobrol-ngobrol di twitter di instagram kalau gak males insyaallah dadah semoga kita bisa cepetnya ketemu kalian semua stay safe ya dadah makasih juga buat semua gifnya hari ini sekarang bentar ini gue cara air live nya gimana ya ntar ya gue liat dulu gue lupa coba maafin gue kakak jauh teh abis ini masih ada yang live ya ada kakak siapa gue lupa kaya kayaknya oke dadah love you selamat menikmati selamat menikmati